Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini selasa siang menggelar sidak pembangunan underpass di Bundaran Majen Sungkono, Surabaya. Dalam sidak itu, Risma meminta pengembang agar segera menyelesaikan lebih dahulu pembangunan jembatan layang agar kemacetan yang terjadi dari jalur exit toll menuju Kupang Indah maupun sebaliknya cepat terurai. Sementara untuk pembangunan underpass, progresnya baru mencapai 38%. Risma menargetkan awal tahun 2018 underpass sudah bisa difungsikan sehingga dapat mengurangi kemacetan dari dan menuju Majen Sungkono ke HR Muhammad. Mengurangi kemacetan di Surabaya ini sudah berapa persen? Kalau ini sangat membantu sekali, jadi insya Allah kalau ada ini sudah nggak ada macet lagi nanti insya Allah di Majen Sungkono, karena itu bisa langsung dia tanpa traffic light. Selain meninjau proyek underpass Majen Sungkono, Risma juga mengecek pembangunan jembatan Ratna di Jalan Darmo Kali, Surabaya. Jembatan yang melintas di atas Sungai Kalimas tersebut saat ini beton fondasinya telah terbangun. Diharapkan pada 10 November mendatang, seluruh pembangunan sudah selesai. Proyek senilai 20 miliar ini nantinya akan mempermudah akses dari Darmo Kali menuju Jalan Raya Ngagel, serta akan dimanfaatkan Pemkot Surabaya menjadi destinasi wisata air di sekitar Sungai Kalimas. Wahyu Pratama, Surabaya Meski Pilkada Jawa Timur baru digelar tahun 2018, namun skenario calon tunggal, cagup Jawa Timur semakin mengkuat. Saifullah Yusuf diklaim telah mendapatkan separuh dukungan dari partai politik. Lantas bagaimana dengan yang lain? Benarkah calon tunggal bakal terjadi di pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun depan? Terima kasih telah menonton!